selamat menikmati selamat pagi selamat siang selamat sore selamat malam gimana kabarnya teman-teman mudah-mudahan teman-teman semua baik-baik saja dan mudah-mudahan silah dilancarkan rezekinya amin oke teman-teman saya lagi ada disitu saja habis ambil uang cuy buat bekal ini saya mau ke majelengka ini jam berapa ya jam setengah 10 teman-teman ya udah mau panas nih cuacanya sekarang saya ridingnya sendirian teman-teman ya nggak sama brokaria lagi karena brokaria lagi ada kesibukan lagi keluar kota dia ini saya mau ke majelengka ya teman-teman tapi mau lewat lingkar ini mau lewat lingkar utara ya jadi ini sekalian saya tunjukin buat teman-teman yang kemarin kemarin tanya pas saya eksplor jalan lingkar utara ya kemana masuknya dari arah situ aja nah teman-teman ya ini masuknya dari sini nih ini pertigaan warung ketan kita belok kiri ya ini jalan warung ketan yang menuju desa pajaga nanti ya teman-teman ya ini teman-teman maaf banget kalau misalkan saya agak cepat ya ngejalanin motornya karena aduh ini udah siang banget tadinya saya kejanjiannya mau jam sembilanan mau berangkat jam delapan tadi dari rumah tapi kesiangan aduh jadi dari situ aja kalau misalkan kalian mau ke majelengka itu bisa lewat sini teman-teman selain lewat sana ya selain lewat penyalindung atau tomo lewat sana lah pokoknya lewat jadul gede lewat sini juga bisa kalau saya sih kalau misalkan mau ke majelengka ya suka lewat sini misalnya lebih dekat dari situ aja kan gak perlu muter ke Semedang dulu langsung aja ke sini sekarang kalau ada jalan lingkar utara lebih enak mungkin kalau misalkan dari Dharma Raja atau dari arah Wado ya mungkin enaknya lewat lingkar timur tapi kalau misalkan dari situ aja dari arah situ aja lah Ganeas enaknya lewat sini lebih cepat sih sekarang jalannya udah bagus udah di beton ada apa sih bang mau ke majelengka jadi saya mau janjian sama teman saya teman-teman dia juga sama ya suka explore namanya Kang Asep Iksan dia juga sama motornya modifnya sama saya-saya kayak gini cuman dia pake motor fixen dan saya mau tanya-tanya untuk upgrade CC bukan upgrade CC sih untuk mendombrak mesin ya karena katanya dia kan motornya fixennya udah di sedikit di itu lah sedikit di oprek lah si mesinnya jadi katanya agak enak nanti saya mau coba motornya terus saya juga mau tanya-tanya nih kalau misalkan buat motor saya gimana gitu rencananya motor saya juga mau didobrak sedikit lah powernya nah teman-teman di depan nanti ada pertigaan ya ada pertigaan jadi kita nanti ambil lurus ke arah pajagan ya nah misalkan kalau misalkan jalannya kan kecil kayak gini nih kalau misalkan bawa mobil perpapasannya harus gini harus nunggu dulu jalannya kecil soalnya oke kita lurus nih ya nah ada pertigaan ini ya yang ke kanan itu ke desa Cigintung itu ada petunjuknya ke desa situ mekar nah kita ke arah desa pajagan sini ya lurus nah kalau misalkan yang bawa mobil nih di depan itu jalannya kecil banget teman-teman jadi harus hati-hati dan kalau misalkan yang bawa motor juga harus hati-hati karena takutnya ada mobil ya kan dari atas apalagi truck tuh no kan ada truck tuh udah kalau misalkan ada truck kayak gini tuh yaudah ke bawah satu kecil jalan yang soalnya aduh takut mundur lagi nih waduh 3 mobil cuy waduh 4 cuy banyak banget ada lagi gak 5 5 ya teman-teman ya masih ada oh enggak ada saya gak bisa nyalip disini soalnya kecil kalau di belakang mobil gak enak pemandangannya masyarakat di depan aja ya mudah-mudahan bisa oke bisa mantap nah di depan ada pertigaan kita belok kiri ya kalau misalkan belok kanan itu kalau lokasi wisata Cisema terus Puncak Permata Puncak Permata apa namanya Kampung Buricak Burinong ya terus Pasir Cinta dan masih banyak lagi kita belok kiri para Cisasak ya nanti ada lapang Cisasak di depan sejauh ini masih enak jalannya tapi di sebelah sini jalannya agak udah agak rusak nih nah kayak gini jalan ini udah mulai berlobang amblas-amblas kalau misalkan bawa mobil mungkin harus pelan-pelan ya bawa motor juga harus bisa pilih-pilih jalannya wuh nah apalagi disini nih aduh hancur banget jalannya ini kalau misalkan musim hujan tambah parah ini pasti waduh 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 nanti tembusnya ke itu ke jati gede juga bisa kebendungan ya lebih dekat lewat sini kalau misalkan mau kebendungan kalau dari arah Bandung kalau dari arah Bandung mau misalkan mau kebendungan nih mau ke jati gede enaknya lewat sini lewat waduh juga bisa lewat Dharma Raja juga bisa mungkin bagi teman-teman yang pengen menikmati lingkar timur ya bisa lewat sana lewat sini juga bisa ini juga nanti tembusnya bisa kalau lingkar timur teman-teman ya nah teman-teman ya mungkin nanti kalau misalkan jalannya udah mau tembus ke sini kan sekarang lagi dibangun ya masih belum ke sini nah nanti bisa lewat sini teman-teman ya nah bisa lewat kanan sini kan jalannya masih belum sampai sana ya jadi masih pembangunan masih di sana masih di tengah-tengah jadi sekarang saya menunjukin jalannya yang langsung ke jalan yang udah di beton ya teman-teman ya biar agak cepat kita lurus aja ke sini nih udah lapang ya ikuti jalan ini aja dulu ikuti jalan ini nanti di depan ada pertigaan lagi itu patokannya ada lapang poli nanti kita ambil kanan di sana oke jauh dari sini nah di depan nih bentar lagi ya oke nah ini kita ke sini ke kanan kalau lurus ke sana ke daerah para gregg ya ada sirkuit di sana ada lokasi wisata juga di sana sekarang kita lewat kanan ya waduh ada apa tuh padat banget di depan disini juga jalannya kecil teman-teman ya kalau misalkan ada perpapasan mobil kayak gini nih lumayan susah ini lumayan sulit disini tuh soalnya kecil jalannya tapi kalau misalkan jalan yang kesananya tadi saya tunjukin udah bagus ya udah tembus kesana nggak perlu lewat sini kalau mobil ya soalnya kan ini jalannya kecil bisa langsung lewat sana tapi kan sekarang jalannya belum jadi maksudnya belum belum sampai kita kesana sampai belum belum sampai ke Cisasak ya jalannya waduh ini banyak banget mobil cuy kayak saya nyelip sedikit lah biar bisa ini ya saya dibatang ini pajar skot sedikit-sedikit kita dahulu ini Pak Bandung semua ini mungkin mereka mau ke itu ya mungkin aduh susah banget ya enggak enak itu kalau misalkan di belakang mobil tuh pionya saya cari tempat yang ini buat nyalip mudah-mudahan bisa soalnya ini mobilnya penuh semua jalannya aduh nggak bisa cuy susah oke bisa bisa nah kan ada truck tuh ada truck teman-teman ya bingung ini belum masih kesempatan buat nyalip mobilnya nah ketemu sama truck nih aduh ini mobil truck itu kayaknya buat itu ya yang proyek lingkar utara itu mobil lagi pasti itu kan truck lagi cuy pasti banyak ini trucknya aduh harusnya sih kalau misalkan posisinya jalannya kayak kecil kayak gini ya kita itu jangan kompoi teman-teman jadi per mobil itu harus ada jarak minimal 15 meter lah atau misalkan 10 meter lah soalnya kan kalau papasan kayak gini nih tuh bingung nggak bisa ini susah masuk nggak bisa harus menulis lagi kan mobilnya tuh satu harus masuk nggak bisa masuk oke teman-teman ya nah habis tanjakan ini nah habis tanjakan ini nanti ada turunan karena ini agak nanjak nih jalannya sedikit nah nanti turun sah nah turun dan tembusnya ke lingkar utara teman-teman tuh itu jati gedenya ya kelihatan dari sini nah kan tembus ke sini nih oke nah kita bisa naik ke sini nih oke sah oke mantap wuuu nah kita udah di lingkar utara ini teman-teman mantap kan jalannya lebih cepat ini kalau misalkan kita mau ke arah majalah yang kaya atau mau ke jati gede wah hati-hati ada pekerjaan mana ini oke sini kita ke bawah kita ke bawah aduh ada telepon ya saya lihat telepon dulu teman-teman ntar ya bro asep teman-teman katanya katanya tunggu di toleng oke gas lagi mantap aduh banyak masih banyak ini ya batu-batu koral-koral enak cuy jalannya mantap nanti saya kasih tau ya ini keluarnya dimana hati-hati mantap mantap jalannya gede disini ya sebelah sini gede banget jalannya wah ini masih di beton pasti kedepannya mungkin mudah-mudahan di hot mic ya biar agak enak biar agak halus gitu agak rata nah ini di belakang kita nanti sebelah kanan ya ada bendungan jati gede belakang ya oke lurus nah sebelah kanan saya lihat teman-teman bendungan cuy belakang bendungan jati gede kita ntar ya tuh itu jati gede belakangnya ini sungainya sungai cumanuk mantap cuy gas kan udah mobil di depan ngeden mobil dump truck ya gas kuy gas kuy wah ini lagi di ini pinggir-pinggirnya mantap udah mau selesai nah ini gerbang mau kebendungan jati gede ya teman-teman saya kalau misalkan opening suka disini oke kita ke kiri ya ke kanan itu nanti ke eretan nah nanti ke sini ke kanan eh ke kiri kalau misalkan mau ke lingkar timur kesini nih lewatnya ke kiri ini jalannya kecil lagi teman-teman ya tapi pinggir-pinggirnya agak luas jadi kalau misalkan papasan kakaya tadi pas di hutan itu susah banget macet gitu pasti oke ke kiri oke ke kiri hati-hati disini nih tikungannya mantap ke kiri disini ada pertigaan nih ke kiri itu ada ke kadu jaya ya kita lurus kesini nih nah lurus oke nah ada push cash mask disini tuh nah push cash mask ya ini ada push cash mask push cash mask j3d kita lurus aja jalannya agak enak lagi nih oke nah ini udah ada kantor kecamatan j3d teman-teman ya terus di depan nanti ada pertigaan lagi ada tugu nah ada tugu ya disini tuh nah ada tugu nah kalau misalkan kalian mau ke lingkar timur kalian tinggal ambil ke kanan ya ambil ke kanan kesana ke lingkar timur nah kalau misalkan ke tolengas atau ke adipaten atau ke majalengka ya lurus kesini ya lurus aja tinggal lurus kesana nah kesana ya lingkar timur teman-teman ke bendungan juga lewat sana oke teman-teman mungkin itu aja vlog kali ini saya nunjukin masuknya dari arah situr aja ke lingkar utara terus tembus ke sini bisa lewat nanti bisa ke bendungan juga bisa ke lingkar timur ya buat teman-teman yang mau main nanti kalau misalkan sunmori atau misalkan mau main ke panenjolan atau kemana-mana ini bisa menjadi alternatif ya buat kalian juga nanti kalau misalkan mau ke kadipaten atau ke majalengka dari arah situr aja atau dari arah sumber dan juga pun bisa lewat sini ya teman-teman ya alternatif tapi mudah-mudahan lingkar utaranya cepat selesai biar gak macet kayak tadi oke teman-teman see you next time di next video jangan lupa di subscribe bye-bye sub indo by broth3rmax